Halo, Football Mania! Saya Hiroaki Kato. Saya Kenji Sensei. Kenji Sensei. Konnichiwa. Konnichiwa. Hari ini kita duduk ya? Hai, kita latihan. Iya, bolanya dari belakang ya? Oh, belakang. Nah, kenapa kita duduk hari ini? Karena hari ini tidak latihan kita. Biasanya kita pelajar gimana caranya main bola dari Kenji Sensei. Hari ini aku mau ngobrol karena ini episode terakhir untuk season 1. Season 1? Nagis. Season 1, udah selesai. Kenapa season 1nya harus selesai? Karena ada alasan yang membuat kita sangat sedih. Kenji-san itu harus pulang ke Jepang. Iya. Kenji Sensei dari Jepang. Wah, pasti banyak teman-teman di sana. Tapi kembali ke Indonesia. Wah, kembali lagi kan? Kembali lagi. Kembali lagi ke Indonesia? Indonesia. Nanti. Tapi belum-belah kapan kembali lagi ke Indonesia. Wah, sedih juga dong. Tapi semoga secepat mungkin ya Kenji Sensei balik. Nah, jadi untuk sementara Kenji-san harus balik ke Kenji Sensei. Harus balik ke Jepang. Karena untuk belajar coaching. Coaching. Nah, itu salah satu langkah yang sangat penting menuju pelatih profesional. Tapi selama ini juga sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Kenji Sensei di Hirobola ini. Jadi kita mau review beberapa video yang ada di dalam Hirobola ini. Oke. Jadi yang pertama, kita itu mulai dari interview. Oke. Ya, jadi banyak Ken nonton. Banyak teman-teman tuh suka Kenji Sensei. Ternyata banyak fans juga. Jadi makan. Masih dukung kamu. Jadi makan. Dan banyak orang yang masih berharap kamu main lagi. Siap! Training lagi. Training lagi. Main lagi. Gitu. Dan, kita... Sesi pertamanya, episode 1 sampai episode 4. Itu kita main latihan ball feeling. Ball feeling. Dan ball tapping. Kita mulai dari sini. Gimana sih kesan atau perasaan kamu menjadi guru untuk Hirobola? Oh gitu. Kenji Sensei. Tiba-tiba kamu Kenji Sensei. Menjadi Kenji Sensei dan harus mengajar bola di Hirobola. Ini skill-nya basic. Ball feeling-nya. Dan buat anak-anak kecil. Untuk anak-anak kecil ya. Mungkin pertama kali sepak bola. Jadi harus pakai bola. Sepak bola nya pakai kaki. Bukan tangan kan? Bukan tangan. Bukan tangan. Tapi tidak apa-apa. Pertamanya kita kan. Mungkin... Coy. Oke 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 oke. Heading. Catching. Ini basic. Basic ya? Basic. Dan... Kick bola. Kaki. Ya. Tapi ini... Apa namanya? Ini... Terbiasa. Harus terbiasa. Harus terbiasa. Harus berteman sama bola. Iya. Pernah dengar sih kata-kata. Kapten Tsubasa. Borua teman-teman. Borua teman-teman. Teman-teman. Itu... Ya. First step-nya. Ini ball tapping ini. Ball feeling-nya. Dan... Waktu ball feeling... Ball tapping... Kita itu mendatangkan guest waktu itu. Bintan Tamu. Bintan Tamu. Hari ini... Bintan Tamu itu... Kebetulan banget. Kebetulan banget datang ke sini. Jadi kita panggil ya. Yap. Special guest. Adit. Jadi... Waktu itu kan kamu ikut latihan. Iya. Pakai topi jerami. Sampai ada yang komentar ya. Wampis loh. Wampis loh. Rufi loh. Pakai topi Rufi. Yes. Dan... Penonton... Itu sangat... Kaget. Luar biasa. Karena aku kan kenalin kamu sebagai manajerku. Iya. Iya kan. Ternyata... Kamu bisa main bola juga. Iya juga ya. Semua orang tuh kaget. Lu... Topi jerami tuh bisa main bola juga. Gimana-gimana setelah itu? Ada ini nggak? Sumpahnya itu udah... Berapa lama nggak main bola ya? Enak men. Gila. Latihannya ada setelah itu? Enggak. Nggak. Nggak. Tuh loh. Hati-hati loh. Tapi kamu suka main bola kan? Suka sih. Dari dulu nggak suka. Apa yang kamu pelajari dari Kenji Sensei? Ya disiplinnya itu. Kalau mau latihan bola ya harus... Disiplin supaya... Bagus ya. Basicnya. Memang main bola kan? Hmm. Dari basic. Juggling bisa juga? Alhamdulillah. Lima. Lepas. Habis lima udah selesai. Makanya ikut dong. Dari satu sampai empat kamu itu. Tapi ball tapping waktu itu lumayan bagus. Iya ya. Terima kasih setelah melihat Kenji Sensei sama Hiro. Oke. Terima kasih Arie. Terima kasih banyak. Terima kasih Kenji Sensei dong. Aku harus orang. Hahaha. Udah ya. Tulang dulu. Terima kasih. Jadi sampai dari episode satu sampai episode empat itu supaya kita lebih dekat sama bolanya. Iya. Bukan hanya kaki tapi pakai tanah dan badan juga. Supaya kita lebih akrab sama bolanya. Itu dari episode satu sampai episode empat. Nah setelah itu. Episode lima sampai episode sembilan. Sembilan. Sebenarnya episode enam sampai sembilan sih. Juggling. Juggling. Lifting. Lifting. Juggling part satu sampai part empat. Nah ini agak susah ya. Maksudnya lebih susah daripada yang ball tapping. Juggling. Karena kita harus. Untuk part four nya. Kita gak boleh. Jatuhin bola. Ke tanah. Jadi kita harus. Bener bener pintar untuk juggling. Dan. Tapi kita belajar dari part satu sampai part empat. Pasti semua orang bisa dari ya. Ya semua. Kenji sensei punya satu. Dan pintar juga. Dan. Juggling itu penting ya. Ya penting. Dan. Mungkin saya pikir anak-anak suka latihan juggling. Jadi. Oh. Karena semua nontonnya juggling ini. Juggling yang rumit. Rumit. Juggling yang hebat. Ya. Tapi sangat basic ya. Basic. Basic dan sangat berguna untuk sepak bola. Jadi. Eee. Anak-anak punya first step. Tidak usah juggling ini sepuluh kali. Dua puluh kali. Satu kali. Semua step by step. Oh. Ya. Ya harus belajar dari satu kali. Sampai sepuluh kali. Sepuluh kali. Lalu dua puluh kali. Ya. Begitu lebih sedikit bertambah. Jumlah. Jugglingnya. Dan. Setelah itu. Ada. Feins. Body feins. Oh body feins. Cross step. Scissors. Dan lain-lain. Ya. Lebih praktik ya. Ya. Maksudnya. Lebih. Langsung kita bisa pakai di lapangan. Ya. Ini. Feins-feins yang sering Kenji Sun pakai. Ya. Waktu. Profesional. Saya suka body feins. Saya pikir paling simple. Yang bisa dapat lawannya. Oh. Jadi gak perlu rumit banget ya gerakannya. Ya. Gini-gini. Beberapa kali. Sepuluh kali. Situasinya gak perlu ya. Tapi body feins satu aja bisa. Ya. Satu aja. Nah itu ilmunya. Kalian bisa dapat latihan body feins. Cross step. Dan scissors. Dari episode sepuluh. Sampai episode tiga belas. Ya. Ya. Kalian bisa pelajari. Dan. Ada juga step work training. Step work. Ya. Ini. Kita gak pakai bola. Waktu itu. Ya. Capek juga training. Ya. Ya kan. Ada beberapa jenis. Dan aku. Sampai. Part 3. Part 4. Masih gak pakai bola. Karena aku. Capek gak pakai bola. Jemping. Ya. Tapi gerakan itu sangat penting ya. Bukan hanya untuk sepak bola. Ya. Tapi. Keseluruh cabang olahraga. Itu bisa pakai gerakan-gerakan ini. Kita harus. Kalau mau belajar sepak bola. Improve. Sepak bolanya. Harus punya basic skill. Oh. Ya. Sebelum jadi. Sebelum jadi. Level yang sangat tinggi. Ya. Harus kita kuatin basicnya dulu. Lalu. Kita coba. Ya. Kalau tidak punya basic skillnya. Susah. Susah ya. Ya. Jadinya hancur. Lama-lama. Ya. Gak bisa. Gak bisa naik-naik. Nah. Dan setelah itu. Baru kita bisa pakai bola. Untuk in step kick. In side kick. Latihan untuk tendam bola. Nah. Akhirnya. Kita sampai segitu. Levelnya. Dan ini basic juga. Tapi sangat berguna. Untuk sepak bola. Dan sangat perlu. Untuk sepak bola. Tapi banyak teman itu. Masih belum bisa tendam dengan teliti. Ya benar. Kita poinnya semua ada di dalam video ya. Ya benar benar. Harus nonton semua. Kenapa kita sebelumnya. In side kick. In step kick. Latihan untuk step 2. Apa ya. Saki. Juggling. Ini semua terhubung. Ini semua terhubung. In step kick. Oh. Semua gerakan yang kita pelajari sampai situ. Itu semua terhubung. Tendam bola. Ya. Harus bisa gerakin badan sesuai dengan keinginan kita. Ya benar. Oh. Jadi kalau tidak bisa in step kick. Kalau tidak bisa in step-nya. Tolong nonton yang sebelumnya. Oh. Gerakan-gerakan sebelumnya. Ya benar. Oke. Latihan sebelumnya juga. Pasti ada gunanya. Ya. Untuk instead gini side kick. Oh. Terima kasih. Ya benar. Bagi ilmu. Sudah banyak kick shot kita. Hero bola. Ya banyak. Gimana setelah mengajar sepak bola di Hero Bola? Kenapa latihan ini. Saya tadi bilang ya. Semua basic. Ini sangat penting. Sangat penting. Basis. Yang paling penting. Ya. Ini namanya A. Weapon A. Weapon B. Weapon C. Weapon D. Jadi kalau saya mau pakai Weapon AB. Jadi tidak ada A, B. Tidak bisa dapat Weapon AB. Jadi harus ada basic-nya. Basic-nya. Masing-masing senjata. Ya. Harus tajamkan masing-masing senjatanya. Baru kita bisa memilih. Masing-masing senjata yang kuat. Ya. Kombinasikan semua basic skill. Itu yang bisa jadi senjata yang kuat. Nah. Untuk sepak bola. Sekarang Liga Indonesia itu belum mulai nih. Belum mulai. Kenji-san. Kenji-san. Kenji-sensei. Itu pernah main di Liga Profesional Indonesia. Ya. Dan bukan hanya Kenji-san saja ya. Yang main di Indonesia. Orang Jepang. Siapa aja sih yang pernah lawan. Atau pernah satu tim. Oh gitu. Di Liga Indonesia. Saya pertama kali main di Indonesia tahun 2009. Ya. Tapi waktu itu mungkin 4 atau 5 orang Jepang yang main di Liga Indonesia. Banyak ya? Banyak. Lumayan ya? Ya. Contohnya. Namanya Sakai. Mister Sakai. Wah mantan tim nasional Jepang. Ya benar. Semua orang tahu. Tapi saya juga senang main sama dia. Lawan ya? Lawan. Lawan. Bukan satu tim ya? Bukan satu tim. Eh. Mister Sakai. Mister Sakai punya basic skin. Sangat bagus. Mainnya simple. Simple ya? Simple. Tapi tidak ada ilang bola. Semua. Heee. Dia waktu itu main di posisi? Posisinya Grand'an. 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 Oh. Dia bisa main di Defender juga ya? Defender juga. Waktu itu dia. Eh. Ustiannya 3 puluh. 5 atau 3 puluh. Sudah aturan itu. Oh. Tapi ya. Skillnya bagus. Skillnya bagus ya. Jadi maka bisa main di Liga Indonesia. Main di Liga Indonesia. Selain Sakai-san? Dan. Eh. Shouhei Matsunaga. Ah. Shouhei Matsunaga. Shouhei Matsunaga. Dia main di Liga Indonesia. 10 musim mungkin. Oh ya. Sekitar. Sekitu ya. Paling lama ya dia. Waktu dia. Beberapa kali pernah satu tim kan? Satu tim, satu musim. Satu musim? Satu musim. Di Peresiba Baripapan. Baripapan. Oh. Kalian berdua main di tim yang sama? Iya. Wah. Gimana? Apa ciri khas Shouhei Matsunaga? Shouhei Matsunaga dribblingnya sangat bagus. Dribblenya bagus sekali. Cepat sekali. Cepat ya. Tapi badannya gak begitu tinggi. Tidak tinggi. Enak. Ya. Skill juga bagus. Dan free kick. Oh. Tendam bebas. Dan. Bolanya sama sekali gak putar. Setelah kick. Kayak Cristiano Ronaldo. Iya. Kita ada istilahnya gak sih? Aku tahu. Bola yang tidak bisa diprediksi. Wah. Bagus ya Shouhei. Iya. Bagus juga. Dan. Ada lagi gak? Ada. Satu lagi. Namanya Ootomo Satoshi. Satoshi Ootomo. Dia main di? Dia main di? Bontang FC. Bontang FC. Bontang FC. Walaupun namanya Bontang FC juga. Ya. Satu tim. Satu tim. Satu tim. Dia posisi nya? Dia posisi nya Grandan. Oh Grandan. Grandan. Kanan Grandan. Kanan Grandan. Kanan Grandan. Kanan Grandan. Kanan Grandan. Tadi waktu itu saya main di Bontang. 15 beras cita gol. Tapi hampir asisten dari dia. Heee. Cita 15 beras gol? 15 beras. Skuin nya. Ya ya pantas lho. Banyak orang yang masih suka Kanan Grandan. Si Ootomo-san? Ootomo-san itu play style nya kayak gimana? Play style nya hampir sama. Sama dengan Sakai-san? Sakai-san. Teknik nya bagus. Jadi dia lebih kuat. Fisik nya? Fisik nya. Fisik nya lebih kuat. Dan agresif. Agresif ya? Dia masih muda ya waktu itu? Ya masih muda. Dan dia masih 30. Mungkin 20-30 tahun. Oh. Oke oke oke. Jadi pemain-pemain yang pernah lawan atau satu tim itu kayak mereka ya. Ya ya. Teman-teman masih inget gak sih teman-teman. Orang-orang Jepang yang pernah main di Liga Indonesia. Sebenarnya banyak. Tapi kayaknya sampai saat ini. Ini sekarang ya? Pas sekarang itu kayaknya udah sangat sedikit yang main di Liga Indonesia. Tapi semoga untuk kedepannya lebih banyak ya. Lebih banyak pemain Jepang yang bisa main di Liga Indonesia. Dan aku pengen ini nih bahas tentang beberapa pemain. Sebenarnya 2 sih. Dua pemain Indonesia yang pernah main di Jeli. Ya ya ya. Ada Stefano Lilipali sama Irfan Bakdim. Dua pemain itu pernah main di Jeli. Misalnya Irfan Bakdim itu pernah main di Bang Horekohu. Bang Horekohu dan Sapporo. Ya. Mungkin 3 musing, 3 musing. Ya. Dan Lilipali itu pernah main di Sapporo juga. Ya. Tapi sayang sekali mereka gak begitu sukses di Jeli. Ada gak sih alasan kenapa pemain Indonesia waktu itu belum bisa sukses di Jepang? Tim di Jepang ya. Taktik. Taktik dan disiplin. Ya mungkin 2 pemain Indonesia waktu itu juga sedikit tidak cocok dengan taktik yang dipakai untuk tim Jeli. Mungkin ya harus ada waktu 1 tahun 2 tahun. Ya betul waktu ya. Dan mungkin ada kenalan bahasa juga ya. Ya bahasa juga ya. Waktu kamu main di Indonesia ada kenalan bahasa juga? Susah? Ya susah. Susah komunikasi sama teman-teman. Tapi ya saya laki lah. Dan temannya semua orang baik. Jadi semoga... Mungkin karakternya. Oh karakternya juga ya. Ya juga. Orang Jepang itu lebih tertutup. Ya tertutup. Syai. Kayak Kenji-san ya? Ya. Hahaha. Kalau kamu syai mana sukses di Indonesia? Terima kasih. Luar biasa. Dan semoga untuk depannya semakin banyak pemain Indonesia yang sukses di Jepang juga ya. VGL itu juga kita berharap. Siapa tau nanti ada orang Indonesia yang pernah nonton Hiro Bola menjadi profesional terus main di Jepang. Oh iya. Dan dia di waktu interview kamu belajar bola dari siapa? Kenji Sensei. Kita ada nanti. Semoga. Hahaha. Semoga ada ya. Jadi semoga konten dari Hiro Bola ini bermanfaat buat kalian semua. Dan pokoknya sampai bertemu lagi ya di season 2. Entah kapan. Tapi setelah Kenji bisa balik lagi ke Indonesia. Terus bisa bikin konten lagi. Kita selanjutin. Dan balik lagi ilmu lagi. Saya belajar siapa boleh. Dulu ya di Jepang ya? Iya. Oke oke siap siap. Terima kasih atas season 1 nya. Dan silahkan ucapin terima kasih ke Kenji Sensei. Sama-sama. Di chat komen. Belum ada. Belum ada komennya. Di chat komen nanti kamu balas ya sama-sama gitu ya. Oke. Semoga sukses buat Kenji. Dan semoga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi di Hiro Bola berikutnya ya. Oke. Ada message buat penonton? Oke sekarang waktu ini ya. Saya harus kembali ke Indonesia. Dengan kata-kata di sini. Oke harus sih. Wajib sih kamu harus kembali ke sini. Karena banyak fansnya. Fans yang menunggu. Datangan kamu lagi di Indonesia. Oke. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan sekian. Season 1 untuk Hiro Bola sudah selesai. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di season berikutnya. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Korps Garuda FC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sehat selalu ya. Sukses selalu. Sehat selalu. Dan untuk kalian yang lagi di rumah juga. Sehat selalu. Dan sukses selalu. Saya Hiro Kikato. Saya Kenji Sensei. Sampai bertemu lagi di Hiro Bola berikutnya. Football Mania. またね. Bye bye.